hai 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 assalamualaikum jumpa lagi dengan Tengku dari Medan nah teman-teman hari ini saya mau buat bubur sum-sum sutra ya mungkin teman-teman sekalian sudah banyak yang tahu kalau bubur sum-sum itu udah biasalah setiap orang pasti kenal namanya bubur sum-sum tidak ada yang tidak kenal setiap daerah pasti bubur sum-sum itu pasti tahu biar apapun biar apapun keadaannya tempatnya dimanapun tempatnya pasti tahu bubur sum-sum Nah yang saya buat ini ini bubur sum-sumnya maknya sekali karena banyak orang yang membuat bubur samsung tapi mungkin sum-sum bubur sum-sum itu kelapa gula merah garam gula putih udah cukup tapi saya nih mungkin agak berbeda ya teman-teman bukan bukan yang bukan yang sepertinya eceknya bubur samsung satu paling hebat enggak ini bubur sum-sum jaman-jaman dulu zaman dulu saya sudah 40 tahun sekitar 40 tahun saya bubur sum-sum sum-sum ini keluarga saya menyukainya empat dari makanan-makanan lain mau makanan itu istilahnya makanan yang dari luar makanan dari dan dikit tapi bubur sum-sum ini bagi keluarga saya bagi bubur sum-sum yang paling-paling mereka gemari walaupun pembuatannya itu sederhana tapi rasanya endos lho endos-endos sekali boleh dicoba ya teman-teman nih ini saya kasih tau ya teman-teman ini kelapa kelapanya satu butir ya teman-teman ini saya beli tadi satu butir yang besar yang paling besar saya beli satu butir teman-teman ya nah ini kelapa ini tepung tepung beras tepung berasnya sekitar 3 on setengah 350 gram teman-teman nah ini saya kasih tepung sagunya 3 sendok nah tepung sagunya 3 sendok ini garam ini gula merah dah ini gula putih ini daun pandan nah sekarang kita mau 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 mengerjainya sampai dulu ya teman-teman ini sekarang saya mau mau merasakan dulu dengan 1000 1000 miligram air satu liter lah istilahnya nah ini airnya teman-teman ini setiap saat ini ya teman-teman biar terasa seperti lembut di mulut dimakan manius tuh ya teman-teman jangan lupa bisa kebiasa teman-teman ditonton video saya polonya teman-teman nah jangan lupa mengecek dan menonton video video saya sampai habis Nah kalau teman-teman nolong saya berarti teman-teman itu sudah bersedekah kepada saya karena saya seorang janda teman-teman saya sudah enam bulan saya suami saya meninggal kami mengarung hidup rumah tangga 40 tahun teman-teman maaf teman-teman agak curhat sedikit pergi pagi pagi tapi enggak papa ya teman-teman ya saya tadinya tinggal di rumah ini sendirian teman-teman nah kemudian karena saya sendirian eh saya panggil anak saya tinggal di sini takut kalau terjadi apa-apa sama saya sambil-sambil mengadu ini saya cerita curhat sedikit ya teman-teman ya Nah saya tinggal di rumah nah ini tadinya bersebut dua sama suami saya saya berjualan nah kami berima tangga 40 tahun namanya nah baru sekitar enam bulan suami saya meninggal nah jadi saya harus berjuang saya harus berjuang untuk hidup saya karena anak-anak saya juga punya punya kepentingan masing-masing punya keluarga masing-masing punya anaknya istri punya keluarga punya kepentingan masing-masing nah ini ya teman-teman nah ini kita ambil santan ini nah teman-teman ya ya namanya apalagi kalau bubur sumsuk itu teman-teman teman taro di dalam kulkas sebentar teman-teman dinginkan dulu sebentar di dalam kulkas tapi ada ada kulkas tapi yang enggak ada kulkas biarkan aja nggak apa-apa Endes juga kok dia cuman kalau dalam kulkas agak sedikit Nus gitu itulah namanya manus nah ini orang nggak tahu kan manusia apa manusia itu karena dingin Nah ini teman-teman Hai sekarang Hai Bintra 1000 sepulitnya lah biar-biasa jadi ambled jadi lembut ini teman-teman ya tapi jangan lupa maaf teman-teman di subscribe saya ya saya memberi ilmu yang tak seberapa ini buat-buat yang membutuhkan buat yang buat saya berlaku seperti ini untuk untuk orang yang membutuhkannya teman-teman nah saya ada ilmu sedikit yang mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang baru-baru baru-baru ingin rumah tangga saya ingin berbuat mungkin di sisa usia saya ini saya ingin berbuat untuk orang banyak itulah keinginan saya dari dulunya teman-teman ini sekali berbuat orang banyak tadinya saya bingung setelah suami saya meninggal saya bingung saya mau saya mau bekerja apa seusia saya seperti ini teman-teman saya enggak tahu mana mungkin kalau saya bekerja diterima orang karena usia saya juga sudah tidak tidak punya tenaga untuk bekerja yang yang mengandalkan tenaga berat jadi saya melihat teman-teman semua di channelnya bang abang ini saya coba ya bergabung dengan teman-teman yang teman-teman yang sudah bergabung duluan saya sangat berterima kasih teman-teman sudah besokot saya sudah sudah mau mendukung saya saya terima kasih banyak buat teman-teman ya teman-teman saya kalau cerita tentang keluarga saya saya ingin menangis iya nah kita apalah ya teman-teman ya teman-teman ya sudah ini sudah udah ya teman-teman ini ya ya teman-teman ya sekarang nah untuk hasil yang ini kita harus ini garam teman-teman biasanya saya mengaduknya dulu di santan saya mau mengambilkan mengambil hasil yang yang baik garam ini saya taruh dulu satu sendok di sini nah ini garam satu sendok penuh saya taruh di sini nah ini saya kasih gula teman-teman saya mau mengambil hasil yang gurih yang gurih yang gurih dari sini dan rasanya itu ini gula 2 sendok setengah teman-temannya nah saya mau mengaduknya dulu teman-teman mau mengaduknya dulu supaya supaya saya tahu hasilnya dulu teman-teman hasilnya itu sudah gurih apa belum karena gula dan garam itu kalau kita satukan dengan 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 takaran yang yang kita tahu rasanya akan gurih nah jadi begitu juga dengan sayur tuan-teman begitu juga dengan bumbu gula sama garam akan menambah gurih tinggal kita menambah yang lainnya saja sedikit teman-temannya ini tips dari saya sedikit lagi teman-teman sedikit lagi saya tambahkan garam setengah sendok setengah sendok nah ini gula saya tambahkan lagi sedikit teman-teman saya sudah dapatkan hasilnya sudah nah sudah mendapatkan hasilnya satu sendok setengah saya tambah gula saya sudah mulai mendapatkan hasilnya Hai teman-teman kita aduk dulu teman-teman Hai teman-teman kita aduk kita aduk kita aduk terus nah sudah tidak ada lagi makanya saya rasa lagi ya teman-teman kita rasa kita cicipin dulu sudah sudah mantap teman-teman sudah mantap Nah sekarang saya masukkan tepungnya ini teman-temannya nah ini tepungnya teman-teman ini tepungnya saya masukkan saya masukkan tepungnya ini ini tepung sagunya saya masukkan satu dua tiga sekarang saya masukkan juga ini teman-teman ini saya masukkan daun pandangnya tiga butir tiga tiga ikatan lembar kalau besar-besar tiga lembar tapi kalau kadang-kadang kan ada daun pandang yang kecil-kecil ya kan nah kasihlah empat apa lima lembar tapi diikat diikat jadi tiga bagian lah kalau diikat enggak jadi satu kan nanti dia besar kalian menyatakan nih teman-temannya sudah kayaknya nih mungkin ada kental saya tambahkan sedikit air ya teman-teman ya setengah sini aja airnya setiap setengah kelas nih teman-teman ya ya teman-teman ini ya teman-teman ya sekarang ayo Mari kita masak teman-teman kita tengok dulu ya teman-teman ya hasilnya gimana kita terus kita aduk terus-terusnya teman-teman hai 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 Oh Aduh terus Sampai ya Aduh terus teman-teman ya Kalau teman-teman mau memasaknya mengurangi Cuma sedikit aja ya Misalnya teman-teman mau buat di rumah Cuma 1 oz setengah 1 oz setengah atau 2 gram 200 gram 200 gram Teman-teman mau buat di rumah 200 gram aja lah Atau 150 gram Tinggal teman-teman Santannya 2 gelas 2 gelas tinggi itu aja Udah bisa tuh teman-teman Tapi jangan lupa teman-teman Garam dan gula itu dijadikan satu dulu ya teman-teman Diaduk dulu santan sama gulanya dulu Biar dapat hasil yang bagus Biar dia rasanya tuh Nendang Rasanya maknyos Rasanya Rasanya endes sekali teman-teman Saya kalau Kalau tetangga saya ada yang pesta Biasanya tetangga saya minta buatkan Ini teman-teman Untuk cucu mulut Para tamu Pengganti puding Teman-teman Ini bisa kita Kita bisa Bisa siapkan Untuk pengganti puding Teman-teman Nah Paling cocok ini untuk pengganti puding Teman-teman Ditaruh di cup-cup yang kecil itu teman-teman Nah Biasanya kita tengah-tengah sayang pesta disini Suka dia Ini buat Buat ini Buat ini teman-teman Buat ini Cocok Mereka bilang cocok ini Terkadang Pertama kali orang pesta disini teman-teman Nah di tempat saya Saya menyiapkan ini Untuk cuci mulut Ini saya gabungkan dengan pulut hitam Pulut hitam Ini saya gabungkan dengan pulut hitam teman-teman Dan bumbur candil teman-teman Nah saya buat Untuk pengganti puding Kita gak usah lagi cari-cari Bikin puding Nah Ini sebenarnya puding juga teman-teman Tapi puding Indonesia Lain dengan puding Luar sana Nah puding luar sana Kami pakai susu Agar-agar Nah kita ini tepung beras Puding tepung beras Sudah 40 tahun loh teman-teman Saya selalu Saya selalu Setiap Setiap bulan Saya selalu buat ini Setiap sebulan sekali Saya selalu buat ini Ini makanan favorit Keluarga saya Anak-anak saya Semua Suami saya Paling suka sekali Dengan ini Almarhum suami saya Senang sekali teman-teman Tapi jangan lupa teman-teman ya Tonton video saya Sampai habis Biar tahu Hasilnya Dan jangan lupa juga Di subscribe ya teman-teman Dengan teman-teman Menolong saya Teman-teman Sudah berbuat baik Kepada seorang janda Saya teman-teman Saya tidak bilang Orang di luar sana Saya Ini ya teman-teman Nah Dia sudah mulai Mulai Mau mengental Teman-teman Nah Lihat ini ya teman-teman Dia mulai mengental Mulai punya Mulai dia punya Perubahan Terus saja Teman-teman Kita mengaduknya Karena Kalau kita tidak Kita aduk Teman-teman Dia Akan Jadi Gosong di bawahnya Bekerak Hitam Dan mempengaruhi Rasa Baunya Mempengaruhi Bau Warna Rasa Mempengaruhi Semuanya teman-teman Jadi teman-teman Terus saja Namanya kita memasak Kita memasak ini Itulah teman-teman Kita memasak ini Butuh kesabaran Butuh Rasa Cinta Rasa cinta Itu paling nomor satu Teman-teman Kalau kita melakukan Apapun Tidak dengan Rasa cinta Semuanya Hasilnya Tidak akan bagus Karena Kita melakuinya Terpaksa Sudah Tidak usah Dianukin Nah ini Kita ini Kita ini Melakukannya Saya Mengaduknya ini Dengan rasa sayang Rasa cinta Untuk teman-teman Semua Untuk ibu-ibu Semua Untuk sahabat-sahabat Semua Yang berada Di luar-luar sana Sudah mulai Ada perubahan Ya teman-teman Ya Dia mulai Mengental Kalau Suara saya Ini Agak-agak Agak-agak Sedikit Lain Berbeda Maaf Teman-teman Dulu Saya pernah Kena Kinta 20 tahun Yang silam Saya pernah Kena Kinta Bening Kemudian Di samping Itu Saya juga Kena Tiroid Hipotiroid Hipotiroid Ya teman-teman Hipotiroid Sudah 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 Mulai Ya teman-teman Ini teman-teman Sudah Mengental Ya teman-teman Lihat ini Ya teman-teman Sudah Mengental Sudah Mulai Mengental Ya teman-teman Nampakkan teman-teman Dia sudah Mulai Mengental Ini Pasti Akan kita Tambah lagi Teman-teman Sedikit lagi Biar dia Jadi sutra Biar dia Jadi sutra Teman-teman Biar dia Jadi sutra Teman-teman Kita Aduk Halus Terus Teman-teman Kita Aduk Halus Terus Teman-teman Halus Kita Aduk Terus Teman-teman Kita Aduk Halus Terus Teman-teman Nanti Gerigil Gerigil Ini Hilang Kalau Kita Ngaduk Halus Teman-teman Nanti Gerigil Gerigil Itu Hilang Teman-teman Kalau Kita Terus Tambah Sedikit Lagi Biar dia Jadi Halus Biar dia Jadi Halus Tambah Sekit Lagi Teman-teman Sudah Tidak Sudah Enak Kan Baunya Teman-teman Rasa harumnya tuh Rasa kelapa santan Rasa daun pandan Sudah keluar dia Ini Rasa daun pandannya Sudah menghilangkan gerigil-gerigilnya Teman-teman Sebentar lagi tanak Biar tanak dulu kita Jangan sebentar kali Kita langkat teman-teman Soalnya nanti dia Tepungnya terasa mentah Kalau begitu-begitu kental Kita angkat Tepungnya akan merasa terasa mentah Nggak enak Kita pas kita makan Di mulut itu Rasanya Nggak mantep gitu rasanya Udah melembung-melembung Udah teman-teman Nah udah terbuk-terbuk Nah Udah Sudah kan teman-teman Sebentar lagi kita angkat Berapa detik lagi kita angkat ini Sudah Sudah bukuk-lukkuk-lukkuk Sekarang kita angkat ya teman-teman Kita matikan Kompornya Kita angkat dulu Nah Sekarang Ini teman-teman ya Nah Sekarang kita mau Memasak gula merahnya Gula merahnya kita masak dulu Saosnya Saosnya Flanya Kalau orang keren bilang Flanya 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 Saosnya Nah Ini gula merah Biar dia cepat matang Cepat ini Cepat Muncur Harus kita harus hariskan gini dulu teman-teman Ini dia Ini gulanya nih Gulanya nih seperampat ya teman-teman Ini saya beli tadi setengah kilo nih teman-teman Ini padat ini gulanya Padat nih teman-teman tadi Setengah kilo tadi tuh teman-teman Saya ambil gulanya Nah sekarang Ini teman-teman Gulanya Nah Airnya satu Satu Gelas ini Satu cangkir muncung ini Satu setengah setelah cangkir muncung ya teman-teman ya Nah Nah ini ya teman-teman Nah Satu Cangkir yang muncung itu teman-teman Nah Ini gulanya Sekitar Satu Satu gelas teman-teman Satu gelas Satu gelas kecil Gula putih Teman-teman Satu gelas kecil Gula putih Teman-teman Nah 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 Kalau gak kita kasih gula putih Dia tuh manisnya tuh gak mantap teman-teman Jadi kita harus kasih gula putih juga Yang manisnya tuh mantap Kita kasih gula putih Biasanya saya ngerebus gula ini teman-teman Saya kasih Saya kasih Kayu manis teman-teman Buah ibu Dua Jari telunjuk Saya kasih Pandan Buah Lembar Lembar Buah lembar Saya kasih pandan Teman-teman Dan Saya kasih Saya kasih jahe teman-teman Itu fungsinya untuk apa nek Jahe itu nek Jahe itu untuk fungsinya Angat Untuk angat Sama Untuk Harum Harum Sausnya ini Nanti Itu Rasanya itu berbeda Berbeda gitu Nah ini ya jahe nya Nah sekarang kita masak Kayu manis juga Supaya Buat Rasanya itu juga Beda Selain enak menyehatkan juga Selain enak Menyehatkan tubuh kita Ini teman-teman ya Itu teman-teman ya Tunggu kita Kita menunggu Apanya matem Bulanya masak Saya mau taruh dulu Hubur sumsungnya ini Di tempat Di piring ya teman-temannya Saya taruh dulu di piring Hubur sumsungnya Ini teman-teman lihat Ini teman-teman lihat Saya taruh di piring Ini Ini saya taruh di piring Teman-teman ya Teman-teman lihat Teman-teman semua Dilihat ya teman-teman Inilah dia Masakan Rumahan saya Yang mungkin Bagi teman-teman sudah biasa Mungkin bagi teman-teman Sudah biasa Teman-teman Tapi Karena ini Makan yang favorit Cuami saya Makan yang favorit Anak-anak saya Jadi Saya berkata Itu Luar biasa teman-teman Itu luar biasa teman-teman Saya kasih garam sedikit Teman-teman Saya kasih garam sedikit Saya kasih garam sedikit Teman-teman Garam kurih Dan enak Endes rasanya Rasanya Teman-teman Wah Sudah mulai Mulai Sudah mulai-mulai Apa dia teman-teman Cantik warnanya Cantik warnanya Katanya teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Jangan lupa Jangan lupa di subscribe Teman-teman Jangan lupa dukung saya Teman-teman Tonton sampai habis Teman-teman Ini kan gulanya banyak Gulanya banyak Nanti Kalau sudah habis Buburnya Saosnya ini kan Mungkin masih banyak ya Teman-teman ya Teman-teman bisa simpan di kulkas Kalau masih Masih sisa banyak Simpan di kulkas Dimasukkan ke botol Teman-teman Nanti Satu saat Teman-teman Teman-teman Misalnya mau buat Buat lagi Nah Panaskan aja lagi gulanya Tinggal teman-teman Tambahin lagi Gula putihnya Gula putih Kalau ini udah warnanya Sudah cantik Terkadang kan teman-teman Ada gula merah Yang Gula aren Katanya gula aren Tapi bukan gula aren Teman-teman Gula Tukung teman-teman Warnanya itu Kurang cantik gitu rasanya Keliatannya Nah Jadi ini kan kadang-kadang Apalagi Kalau kita dapat Gula yang Gula yang warnanya itu Hitam Itu cantik teman-teman Gak apa-apa teman-teman Kalau misalnya Gulanya itu hitam Nah kita rebus aja teman-teman Untuk warna Untuk mengambil warna hitamnya itu Gak apa-apa Kita rebus Nanti Teman-teman Tambahi dengan gula putih Karena Kalau 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 gula putih Manisnya itu kan Mantap sekali gitu Teman-teman Jadi Nah Gak apa-apa teman-teman Kita ambil warnanya aja Misalnya kan teman-teman Beli di pajak gitu Ah gulanya gak cantik Bunda Gak cantik Bunda Ini warnanya Agak-agak Coklat muda Nah Ada Tapi ada gula Gula yang Gulanya agak Hitam bunda Gak apa-apa Teman-teman beli aja Ibu-ibu beli aja Ibu-ibu beli aja Gula yang hitam itu Nah setelah ibu beli Ibu campurkan nanti Rebusnya sama Gula putih Karena kalau gula yang hitam itu Kita harus dapat warnanya Kalau rasa manisnya gak ada Gitu Jadi Dia agak-agak pahit pun kadang Jadi kalau misalnya Mau bikin ini Memang cantik gula-gula yang agak hitam itu Kita taruh Gula putih Seselerah kita lah Kalau kita mau manis sekali Taruh gula putih yang banyak Nah Udah itu nanti Teman-teman Kita saring teman-teman Kita saring teman-teman Supaya Gulanya Supaya ada kotor-kotoran yang di dalam sini Supaya gak terikut Saat kita makan Nah Itu ya teman-teman ya Nah Nah ini sudah mulai Teman-teman Sudah Sudah mau dia rambut Jadi saya harus Lain-lain Teman-teman Teman-teman Saya bisa lain-lain Teman-teman Jadi Dia Dia suka enak Lainnya Tapi teman-teman Biar mendidih lagi Biar mendidih lagi Biar dia mendidih lagi Biar mendidih ya teman-teman dulu Mendidih sekali lagi Baru saya angkat Saya angkat dulu ya teman-teman ya Dia sudah mendidih Sudah anung Saya saring dulu ini teman-teman ya Anda kotoran apa enggak Biasanya saya galak gula aren ini Kadang memang ada kotorannya Ada yang bersih Ada yang enggak Jadi ya kita tengok dulu ya teman-teman ya Nah sudah kan Ini kan sisanya banyak Nanti saya simpan ke dalam kulkas Jadi saat saya mau buat makanan yang lainnya Mau saya buat kolak Mau saya buat gubur Sudah Sudah mantap teman-teman Ini teman-teman sekalian Sekarang ini dia Nah kita sekarang mau menyiramnya Menyiram sausnya Ini teman-teman saya siram saus ini Nah saya siram saus ini Saya siram Kalau gubur sum-sum itu Kita sausnya agak banyak Karena dia perlu kuah Nah kuah yang kita minum tadi Kan sudah ada jahe Sudah ada kayu manis Sudah ada pandan Semuanya bermanfaat untuk tubuh kita Jahe mengandungkan tubuh kita Kayu manis Membuang lemak-lemak Toksin-toksin dalam tubuh kita juga Sama dengan daun pandan Membuang bakteri-bakteri Bermanfaat bagi tubuh kita Nah Jadi teman-teman enggak usah Nah teman-teman Walaupun kita makan manis Tetap Tetap ada Yang Membuang Manis dalam tubuh kita itu Nah teman-teman sekalian Inilah sekianlah dulu Masakan saya hari ini Masakan yang tidak seberapa Bagi teman-teman Tapi bagi saya dan keluarga Ini adalah Story yang Yang berharga bagi keluarga kami Saat suami saya masih ada Jadi Teman-teman sudah dulu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Jangan lupa Subscribe saya ya Teman-teman Dukung saya ya Teman-teman Mohon saya Dukung saya teman-teman Nekan-teman